Tepungnya satu kilo itu harga dua belas. Tepung biasanya tadi ya? Iya. Sekilo dua belas. Iya, kita pakai dua ikat kucai. Dua ikat, empat ribu. Empat ribu, empat belas ribu. Iya, bumbunya hanya satu bukus. Seribu? Penyedap, satu bukus bawang putih. Jadi tiga ribu kali ya? Nah itu dibilang, kok kenapa hari Selasa? Pakai jampe-jampe ya, dia bilang gitu. Entah dia bercanda atau apa. Tapi ya sedikit tersinggung juga saya. Kalau saya dagangan karena lillahi ta'ala. Tujuannya hanya untuk menghidupi anak istri, keluarga. Itu aja. Tidak ada ujian yang lain-lain. Ini lagi mau bikin apa nih bu? Bakwan Pontianak. Bakwan Pontianak. Ini resep dari ibu ya? Iya. Ini tepung apa nih bu? Ini tepung terigunya apaan aja? Apaan aja ini tepung terigu gitu ya? Berapa nih bu? Kita bermula bikin sekilo. Yang ini sekilo ya? Iya, satu kilo. Sekilo. Kita campur tepung beras. Tepung beras. Ya ini udah terkenal lah ya. Boleh, enggak enggak pakai tepung beras, enggak masalah. Boleh pakai, boleh enggak gitu ya? Selera. Selera. Sendok mana sendok? Kita pakai empat sendok ya. Iya. Satu, dua, tiga, empat. Empat sendok ya bu ya? Tepung beras. Masukin garamnya. Garam secukupnya gitu ya? Garam sesendok. Sesendok. Satu kilo tepung terigu, garam sesendok. Garam satu sendok. Kita masukin ladanya. Ladanya satu bungkus. Ada saset bu ya? Iya. Kita cari yang praktis-praktis. Iya. Pakai bawang putih ya? Bawang putih bubuk? Iya. Satu saset juga. Satu saset. Tapi kalau bawang putih biasa juga boleh bu? Boleh, kalau mau ngulang. Ini yang simple aja bu ya? Simple aja. Sudah, bubunya udah. Apa lagi nih bu? Masako. Masako berapa? Penyedap rasa ya? Penyedap rasa. Satu saset bu ya? Iya, itu bungkus. Nah, jadi kita masukkan airnya. Ini sudah dibumbuin ya tepungnya ya? Tinggal masukin air. Iya. Sedikit-sedikit ya. Kenapa nih masukin airnya sedikit-sedikit bu? Ya, kita kan biar halus, biar rata. Biar rata gitu ya? Udah berjil-menjil gini. Mungkin proses yang paling sulit ini kali? Ngadoninnya ya? Sebenarnya ngadoninnya gampang sekali. Bumbunya juga praktis. Kita sediain air putih, dua gayung ini. Dua gayung ini bu ya? Udah pas gitu ya? Iya. Nggak kurang, nggak lebih? Kita ini sedikit-sedikit aja. Aduk dulu biar rata. Ini adonan yang udah diulenin bu ya? Yang adonin udah halus. Habis itu dikasih apa lagi bu? Daun kucai. Daun kucai. Ini kasnya bu ya? Iya. Dia mirip ke daun bawang gak sih bu? Tidak. Tidak. Tidak ya? Kalau pakai daun bawang rasanya languk. Kalau untuk sekilau kayak gini, daun gocainya berapa nih? Kita pakai dua ikat. Dua ikat. Kalau di pasar harganya berapa tuh bu? Dua ribu satu. Kalau satu kilonya jadi tujuh lima, modalnya berapa nih bu? Tepungnya satu kilo itu harga dua belas. Tepung biasa yang tadi ya? Iya. Sekilo dua belas. Kita pakai 2 ikat kucai. 4 ribu. 4 ribu. 14 ribu. Iya. Bumbunya hanya satu bukus. Penyedap, satu bukus bawang putih. Jadi tiga ribu kali ya? Iya. Iya, modalnya hanya segitu. Berarti di bawah dua puluh ribu ya? Iya. Di bawah Rp20.000, kalau habis semua jadi Rp50.000, ditotalin harga jual Rp1.500, dapetnya Rp75.000, Bu, ya? Selamat pagi, Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Bapak Edi Mulyadi. Bapak Edi, Pak Edi, Pak Edi. Ini jualan apa aja nih, Pak? Saya jualan bakwan Pontianak sama bakwan tahu goreng, pisang goreng. Itu harganya berapa, Pak? Kita jual agak murah nih, jualnya hanya Rp1.500 saja. Rp1.500, ya? Iya, Rp1.500 saja. Oke, Pak. Ini lagi mau gorengnya, Pak? Goreng, kita cetak ini. Cetak gitu ya. Sekali cetak bisa tiga, ya? Iya, bisa tiga. Ini apa nih toppingnya, Pak? Ini udang rebon, ya? Udang rebon. Udang rebon. Toppingnya. Supaya tidak mencar di minyak, kita pendam dia. Pendam. Di adonan. Baru kita jemplungkan. Nah, nanti dia tunggu sampai... Dia nanti ngangkat sendiri, gitu? Ngangkat sendiri. Tapi kalau pengen cepat, nggak perlu diangkat sendiri, dia anunya, apa namanya, cetakannya, cetakan bagus ini. Jadi nggak lengket di... Nggak lengket gitu, ya? Kalau boleh tahu, harga cetakannya berapa, Pak? Kalau nggak salah, sekitar Rp35.000, ya? Rp35.000, alat cetaknya gitu, ya? Iya. Berarti kalau bakwan Pontianak ciri kasnya kayak gini, Pak? Ada cetakannya? Iya, tapi sebenarnya ada ya, Mas. Dari Jawa Timur itu, ada masakan bakwan seperti ini juga. Itu namanya onte-onte kalau nggak salah ya? Namanya onte-onte? Iya, betul. Kalau nggak salah ya. Kita cetak lagi. Ini kalau cetaknya seperti ini, nggak perlu nunggu sampai dia lepas. Itu jadi matangnya bareng. Matangnya bareng gitu, ya? Iya, bisa matang bareng. Kalau sekali goreng bisa berapa biji, Pak? Di wajan, ya, Pak? Kalau wajan seperti saya ini, mungkin sekali goreng bisa 15 biji, ya? Jadi 5 kali cetak gitu, ya? Iya. Murah meriam. Selamat. Selamat jualan ini berapa lama, Pak? Saya baru berjalan, mau berjalan 3 bulan, ya? Saya baru berjalan 3 bulan. Iya. Liburnya siap hari apa aja? Liburnya siap hari, Rebu aja. Rebu aja. Rebu aja. Waduh, saya pernah libur hari Selasa. Dibilang kalau libur hari Selasa, dibilangnya kita pakai jampe-jampe. Sekarang... Iya. Yaudah, kita rubah hari Rebu. Sebenarnya pengennya sih hari Selasa, karena kayaknya Selasa agak kurang ini, ya? Di sininya. Tapi ya, semua hari baik sih. Saya seminggu itu saya targetin harus ada istirahat sehari. Kalau cari uang itu kan nggak ada abisnya. Kalau kok orang bisa tak ngomong-ngomong barang-ngomong di buah hari Selasa? Wah, kurang tahu deh itu. Nanti apa... Kebiasaan orang mungkin hari Selasa itu hari yang... gimana gitu ya. Apa itu dia ngomong sendiri ke Bapak? Ngomong sendiri ke saya? Ngomongnya ke gimana? dia ngomong pakai telpon sih waktu itu udah langganan dia bilang dagang gak hari ini saya bilang tidak saya libur loh libur ada apa saya bilang ya seminggu sekali kerja kita harus libur lah saya bilang jangan kerja terus saya bilang nah itu dia bilang kok kenapa hari Selasa pakai jampe-jampe ya dia bilang gitu entah dia bercanda atau apa tapi ya sedikit tersinggung juga saya kalau saya dagangan karena lilahi ta'ala tujuannya hanya untuk menghidupi anak istri keluarga itu aja gak ada ujian yang lain-lain saya begini prinsip saya bahwa rezeki seseorang itu udah ada yang ngatur dan tidak pernah tertukar kalau kebaikan saya dipakai terus dipakai buat anak istri seperti saya begini satu keluarga ada lima orang berarti kebaikan saya udah dipakai lima orang itu aja saya hanya mengharapkan berkah dari yang maha puasa tapi gak takut saya itu? enggak biarkan saja kecuali udah saya kasih tau dia dagang di sebelah saya nah itu yang mohon maaf ya itu mungkin bener-bener gak ada harga dirinya itu yang dikasih tau saya sebelum dagang sebenarnya saya sudah apa sudah tanya dengan tentang dagang-dagang sebelumnya ya orang dagang itu yang penting sabar tahu akal ikhlas dan apapun bersyukur itu yang paling utama adalah itu jadi kalau emang orang dagang itu kan namanya orang dagang itu kan kadang laku kadang tidak ya itu memang udah kehidupan gitu loh orang kehidupan berdagang hari ini kita gak laku mudah-mudahan besok kita dua kali lipatnya gitu aja yang penting yang paling utama adalah kita jangan putus asa itu aja putus asa dalam hidup karena kalau udah putus asa itu larinya kemana-mana kalau sebagai muslim pernah ngalamin kayak Jaiman kita maka di duga-duga gitu ya kalau misal ini ya kayak gimana kita tidak menyangka ya apa namanya hari ini pernah waktu itu hari Selasa yang saya bilang kemarin itu Selasa kayaknya kurang begitu bagus ternyata saya melebihi target itu seperti itu dan kedua yang saya seneng itu saya dagang pontianak asli saya dari Gunung Kidul saya dagang pontianak dan alhamdulillah banyak orang pontianak datang dan berkomentar positif semua mereka bilang saya jadi pulang kampung pak gitu saya pertama itu laku satu kilo pertama kali ya 50 picis tapi kan digabung dengan apa namanya tahu pisang goreng itu waktu pertama kali dagang udah langsung habis Alhamdulillah Alhamdulillah itu gak nyangka atau tidak ya itu saya merasa gak nyangka aja ternyata banyak juga yang seneng dengan gorengan saya terutama banyak orang bertanya apa sih bakwan pontianak itu seperti itu ya saya bilang perbedaannya kalau bakwan pontianak itu hanya pakai daun pucei dan udang rebon tapi kalau bakwan yang di Jakarta ini itu banyak pakai sayur-sayuran pakai kol pakai togi pakai daun bawang itu seperti itu itu bedanya kalau cuman bahannya doang untuk bakwan ya kalau hari ini nih bapak belanja bisa tau saya belanja itu 150 itu untuk 2 hari usaha khususnya untuk kuliner ataupun dagang apapun yang penting ulet sabar dan bersyukur itu aja yang penting jangan pernah berusaha putus asa karena kegagalan kegagalan sekarang itu adalah keberhasilan yang tertunda itu oke makasih oke makasih